Pada kesempatan ini saya ingin buat demo bagaimana limau tostur bisa melarutkan lemak. Nah, pada kesempatan ini saya akan buat demo menggunakan minyak bekas, minyak jelantah atau minyak jenuh. Nah, ini air minum, air mineral biasa. Kita coba campurkan minyak jenuh ke air mineral. Kita aduk, kita perhatikan, air dengan minyak tidak bisa menyatu. Di mana kita ketahui bahwa sifat air dan minyak itu memang tidak bisa menyatu. Nah, saya akan coba larutkan lemaknya ini menggunakan limau kasturi. Kita coba saburkan bubuk limau kasturi ke lemak jenuh yang sudah kita coba tadi. Perhatikan, kita perhatikan, lemak yang tadi sudah mulai diikat, sudah mulai terikat oleh serbuk limau kasturi. Nah, kita mulai terikat oleh serbuk limau kasturi. Nah, kita mulai terikat oleh serbuk limau kasturi. Nah, kita mulai terikat oleh serbuk limau kasturi. Kemudian kita aduk. Apakah dia bisa larut atau tidak. Setelah diaduk, perhatikan, akhirnya lemak jenuh tadi dengan air bisa menyatu. Demikian halnya, kalau kita rajin minum limau kasturi, maka lemak-lemak yang menempel di usus itu akan larut. Larut, kemudian akan dibuang bersama dengan kotoran. Demikian demo pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Ini barangnya usus kita nih, kita celupin dia tadi Kotor kan, ini usus kita ini kotor nih, kena banyak minyak Kita cukupin ke air, gak akan hilang kan Kita celupin ke limaukasturit Langsung bersih Ini usus kita ini udah minum limaukasturit Terus, kena zat kimia lagi, tetap bersih Ini makanya kerjanya limaukasturit tuh bersihin usus dari rancun Dari kasturitnya Jadi makanya kenapa tidur kita tetepin minum limaukasturit? Karena rancunnya dibuang, jadi sebaiknya konsumsinya pengaruh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!